Ini santigi ini saya budayakan karena prihatin, mas. Di Laut Jawa itu ceritanya orang-orang dulu, pohon santigi itu banyak. Dan sekarang sudah nggak ada, terutama di Pantai Tuban. Sudah nggak ada santigi belas. Ya tugas kita untuk membudidayakan, terus nanti insya Allah dikembangkan di Pantai-Pantai Gituar juga bisa. Nama saya Aris Sandiardi, mas. Asli kingking, tuban. Aktivitas ini merawat bonsai. Sedikit-sedikit jadi seniman bonsai, sama membudidayakan santigi. Awal mula dulu dikasih anu, teman penjual bibitan bonsai, mas. Saya beli satu anu, satu apa, satu batang. Dan habis itu saya tanam kok. Kebetulan cocok di sini. Makanya langsung saya budidayakan. Awal mula cuma lima. Lima terus. Jadi segini banyak itu dari hasil cangkoan sendiri. Dimulai tahun 2012. 2012. Dan yang paling utama, ini santigi ini saya budayakan karena prihatin, mas. Di Laut Jawa itu ceritanya orang-orang dulu, pohon santigi itu banyak. Dan sekarang sudah enggak ada. Terutama di Pantai Tuban. Sudah enggak ada santigi belas. Tugas kita untuk membudidayakan, terus nanti insya Allah dikembangkan di Pantai-Pantai Gituar juga bisa. Perawatan paling 4 sampai 3, mas. Kalau posisi banyak kayak gini, ya mungkin sepuluhan lah. Sepuluhan orang. Tapi budidayanya masih cangkok, sama nanti menyemai bijinya itu. Semai bijinya. Kedepan, tiper banyak lagi. Terus habis itu nanti sama teman-teman pecinta lingkungan mungkin mau rilis santigi di Pantai Tuban. Sepanjang Pantai Tuban dipilih. Karena apa? Santigi ini bisa menahan abrasi. Abrasi pantai itu kan kalau enggak dipelihara bisa-bisa habis kemahiran pantai. Dari kelangkaan memang luangka sekali, mas. Kalau di Laut Jawa ya. Kecuali Madura. Madura itu sudah dilindungi. Terus dari segi tanaman hias memang punya nilai tinggi. Santigi itu, mas. Nah, yang disayangkan itu kan pendongkel-pendongkel yang di luaran sana. Di luar Jawa itu banyak yang langsung aja enggak ditanam kembali, langsung diambil, terus dibuat tanaman bonsai. Jadinya pantainya abrasi. Kalau misalnya nanti ada rencana program atau apa, ada teman-teman lain, terus nanam santigi di Pantai, di jaga, yang masyarakatnya itu di jaga. Kalau memang pengen punya, dicangkok enggak apa-apa. Dicangkok, terus nanti ditanam kembali juga bisa. Yang penting enggak hilang di pinggiran pantai, terutama Pantai Tugban.